Apa yang ada di ekor kucing? Menurut berbagai sumber, tulang ekor kucing adalah perpanjangan dari tulang belakang. Ekor kucing ini memiliki sum-sum tulang belakang, sum-sum tulang belakang, atau STB, sum-sum tulang belakang. Ada banyak saraf di ekor kucing yang terhubung langsung ke otak. Saraf ini memiliki fungsi yang berbeda. Berisi saraf yang mengatur proses buang air kecil dan besar. Mengapa Anda tidak bisa menarik ekor kucing? Seperti disebutkan sebelumnya, ekor kucing memiliki banyak saraf dengan fungsi penting. Menarik ekor kucing menarik saraf. Dalam hal ini tentu saja berbahaya bagi kucing, karena sarafnya terganggu. Beberapa hal yang terjadi saat Anda menarik ekor kucing. 1. Kesulitan buang air kecil 2. Kesulitan buang air besar 3. Kelumpuhan ada banyak kemungkinan risiko lain dari menarik ekor kucing. Wah, bahaya banget kan sobat? Jika temanmu ingin memeluk atau mengelus kucing itu, elus kepalanya. Terutama di pipi dan leher. Kucing tidak hanya tidak berbahaya, mereka juga suka dibelai di area ini. Terima kasih.